Hai teman-teman, kalau teman-teman belum subscribe, yuk klik tombol subscribe warna merah, gratis loh. Jangan lupa, klik juga gambar loncengnya ya, supaya teman-teman bisa tahu video-video baru Diva. Cerita Rakyat Timun Mas Ayo anak-anak, siapa yang siap maju untuk membacakan cerita rakyat? Mona, bukuru. Ayo maju, kemari Mona. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang janda tua yang sangat kesepian karena tidak mempunyai anak. Betapa sepinya hari-hari Beta tanpa anak yang menemani. Hai nenek tua, kenapa kamu menangis? Telingaku sakit mendengar suara tangismu. Beta ingin seorang anak yang akan menemani Beta di hari tua. Aku akan memberimu anak, tapi jangan nangis lagi. Benarkah? Aku punya biji mentimun ajaib, tanamlah. Jika panen nanti hanya ada satu yang berwarna emas, petiklah dan belahlah. Hati-hati, sebab di dalamnya ada seorang bayi. Wah, terima kasih raksasa. Tapi ada satu syaratnya. Kalau anakmu nanti besar, aku akan mengambilnya lagi. Pasti rasanya enak kalau sudah besar nanti. Baiklah, aku akan pulang dan menanam biji mentimun ini. Maka janda tua itu menanam biji mentimun yang tumbuh dalam semalam. Keesokan paginya, janda tua memetik mentimun emas. Dan membelahnya dengan hati-hati. Di dalamnya tergolet bayi yang sangat lucu. Janda tua memberi nama anak itu, timun emas, dan melawatnya penerbasi. Hingga waktu berlalu, dan timun emas tumbuh menjadi gadis yang sehat. Timun emas, kamu sudah tumbuh menjadi gadis cantik. Mungkin raksasa itu akan datang membawamu. Ambillah tiga kantung ini. Sebarkan isinya jika kamu dalam bahaya. Itu apa isinya, Bu? Biji mentimun, jarum, dan terasi. Maka datanglah raksasa menanggih janji. Wahai nenek tua, dimana anakmu? Aku datang untuk mengambilnya. Timun emas, lari sekarang! Iya, baik, Bu. Hai, mau lari kemana kau, timun emas? Awas kau! Hah, raksasa itu semakin dekat. Aku harus menabur isi kantung ini. Wah, timunnya besar-besar dan ranum. Pasti enak ini. Aku makan dulu, ah. Wah, aku kenyah. Gimana anak itu tadi? Aku harus mengejarnya lagi. Waduh, raksasa itu mengejar lagi. Aku harus menyempar isi kantung kedua. Aduh, tajam banget bambu ini. Aku jadi gak bisa lewat. Au! Au! Hahaha, awas kamu, timun emas. Aku akan menangkap kamu. Hahaha. Waduh, raksasa itu masih mengejarku. Hanya tersisa satu kantung yang isinya terasi. Stop! Sini, kemarikan terasinya. Loh, kok gitu? Biar aku bikin sambal terasi aja sama sayur asam. Pasti enak. Daripada kejar-kejaran, capek tau. Yah, Mona. Ceritanya kan gak begitu. Bagaimana sih kamu bacanya, Mon? Habis, kasihan raksasanya, Feb. Capek. Kalau aku jadi raksasanya, aku bakal minta bronis, ayam panggang, bakso, soto sebagai gantung di mulmas. Kan semuanya enak. Aduh, Mona. Mona, kamu ini ada-ada saja. Halo teman-teman, subscribe di tombol merah di bawah ini ya. Like dan share juga di media sosial teman-teman. Dan satu lagi, isi komentar, pusulat, atau saran juga ya. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax